Halo semuanya, nama saya Riko Wang, saya adalah co-founder dan CEO dari Alna dan DropshipAja.com Jadi cerita awal mulai saya bis itu, pertama dari saya pernah mengalami insiden kebakaran di Jakarta waktu saya SD, kemudian dari insiden tersebut membuat orang tua saya berpikir bahwa saya harus bisa cari uang sendiri dan ketika SD saya gak ngerti apa-apa tentang cari uang dan akhirnya mulai SMP saya mulai mencari uang karena dididik oleh orang tua saya mulai jaga toko jam tangan dan disitu saya berpikir wah ternyata cari uang itu tidak semudah yang saya bayangkan ya gitu nah akhirnya mulai SMP saya mulai berpikir bahwa oke saya harus bisa mandiri buat gak nyusahin orang tua disitu saya mulailah jualan mie ayam, kemudian saya juga pernah jualan aksesoris handphone saya juga sempat cari uang dengan menjadi MC di event-event teman-teman di ulang tahun ya waktu SMA sampai akhirnya lulus SMA sehingga cerita saya menjalankan beberapa jenis usaha nih jadi saya pernah jadi buzzer Twitter untuk company yang mau beriklan kemudian di Instagram saya juga pernah punya akun publik yang punya followers banyak untuk membuka jasa iklan kemudian saya juga menjalankan aksesoris handphone saya hingga akhirnya waktu itu secara revenue atau omset kita udah puluhan miliar per bulan dan tutup karena banting-bantingan harga nah singkat cerita akhirnya saya membuat e-commerce saya sendiri dimana saya membuka peluang usaha untuk orang-orang yang mau jualan online kami sediakan mulai dari produk, kemudian materi, kemudian kita juga sediain software sampai kita punya komunitas di seluruh Indonesia untuk yang mau jualan online khusus produk custom ya mulai dari custom kaos, custom casing handphone, custom jaket, topi dengan desain suka-suka dan saya membawahi ratusan karyawan sekarang cara saya membaca peluang bisnis itu sebenarnya dari lingkungan sekitar saya jadi awal mulanya itu kan waktu saya berbisnis aksesoris handphone banyak sekali teman-teman saya yang punya handphone blackberry tapi baterainya tuh suka bocor akhirnya disitu saya melihat peluang banyak tuh toko-toko yang punya, yang jualan baterai blackberry akhirnya udah saya tawarkan ke mereka saya lebihin harga mereka mau terus saya lihat di twitter karena saya suka banget main twitter dulu sehari saya bisa nge-tweet 80 tweet, 50 tweet gitu saya lihat banyak banget nih orang-orang yang mau ngiklan di twitter dan di satu sisi ada banyak sekali orang-orang yang punya followers besar di twitter dan suka beriklan disitu saya bergaul sama orang-orang di twitter terus saya belajar sama mereka akhirnya saya bisa punya akun twitter dan itu terus berlanjut dari sekeliling saya dari bisnis yang saya jalankan saat ini intinya saya selalu melihat dari permasalahan-permasalahan di sekitar saya sampai akhirnya bisa berhasil bisnis yang menguntungkan buat anak muda menurut saya adalah bisnis dropship jadi dropship adalah sebuah metode pemasaran dimana kita tuh gak perlu stok barang gak perlu punya website dan gak perlu modal besar kita cuma jadi makelar atau bahasa kerennya sih dropshipper jualin ke konsumen nanti konsumennya tinggal pesan ke kita kita tinggal pesan ke supplier kita dapat selisih nih misalkan saya jual barang ke konsumen 100 ribu saya dapat dari supplier 50 ribu jadi saya punya keuntungan 50 ribu yaudah nanti saya tinggal suruh suppliernya kirim ke konsumen atas nama toko online saya kalau dulu jualan harus ribet-ribet stok barang dan modal besar sekarang kendaraannya bisa mulai jadi makelar atau dropshipping jadi pengusaha itu gak enak sama sekali ketika awal mulai ngerintis tetapi kalau kita terus konsisten, disiplin terus kalau kita gagal terus bangkit pada akhirnya ya kita enak karena bisnis itu bisa berjalan meskipun kita keluarin effort yang gak terlalu besar pada akhirnya oke cara memulainya sih simple pertama kita harus punya niat dulu bahwa kita mau punya usaha dalam bidang online tanpa perlu stok barang punya kendaraan yang modalnya besar dan kalau niat itu udah ada kedua pilih kendaraannya kira-kira kendaraannya apa nih apakah kalian mau jadi seorang youtuber dapat penghasilan dari youtube atau kalian pengen punya toko online gak perlu modal besar kalian pengen mulai dropship atau kalian juga pengen usaha yang lain untuk membuat aplikasi atau games atau produk sejenisnya ketika kalian sudah memilih kendaraan yang tepat kalian harus fokus ke kendaraan itu dan yang ketiga adalah kalian harus belajar dari mentor atau pelatihan terbaik yang kalian butuhkan misalkan kalian butuh ilmu marketing ya berarti kalian beli-beli buku marketing pelajari pelatihannya bergaul sama teman-teman orang di marketing baru pindah ke berbagai kurikulum-kurikulum dalam bisnis mulai dari keuangan mulai dari mengurus karyawan sampai bisnis itu bisa sustain gitu nah kalau mau tahu cerita perjalanan saya dari awal sampai akhir bagaimana pola saya bisa from zero to hero silahkan anda datang langsung pada tanggal 5 April 2020 di Balai Kartini nanti ketemu saya untuk mendengarkan sesi saya kurang lebih selama 1 jam di IOTNC sampai jumpa daftar sekarang ya saya tunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati